Oke di konten kali ini gue mau bikin 10 counter hero Valentina ya Valentina merupakan hero pertama Mobile Legends yang bisa mengambil skill ultimate milik lawan Kemampuan tersebut membuat Valentina menjadi hero yang sangat mengerikan dibandingkan dengan hero-hero lainnya Tanpa banyak bacot langsung saja Berikut 10 hero counter Valentina Mobile Legends yang bisa membuat hero Valentina kesulitan untuk membunuhnya Bahkan Valentina yang bisa dibunuh Hero pertama counter Valentina adalah Zilong Zilong ini memiliki kemampuan untuk menghabisi hero lawan dengan sangat cepat Karena Zilong mempunyai attack speed yang cukup cepat di kelasnya Selain itu Zilong juga memiliki burst damage yang sangat tinggi Yang akan membuat Valentina langsung mati Ya kalau misalnya kalian pakai Valentina terus musuhnya Zilong Hati-hati aja takutnya kalian langsung diculik dan langsung mati Hero kedua counter Valentina adalah Aldous Aldous ini memiliki kemampuan yang bisa dengan mudah mengelok lawannya Hanya dengan menggunakan skill ultimate nya Selain itu Aldous juga memiliki durability yang sangat baik Serta memiliki damage yang sangat tinggi dari skill satunya Dengan begitu Valentina akan sulit untuk kabur ketika sudah di-lock sama Aldous Kalau Valentina sekali tumbuk juga mati Valentina kalau stack udah 500 Makanya hati-hati aja lah Valentina lah Hero ketiga counter Valentina adalah Hanzo Hanzo ini memiliki kemampuan serangan jarak jauh assassin terbaik untuk saat ini Setelah Hanzo menggunakan skill ultimate nya Hanzo akan membuat bayangan yang bisa menyerang ke depan dengan damage yang cukup besar Akan sangat sulit bagi Valentina untuk membunuh Hanzo Karena harus mencari tubuh asli Hanzo Nah pas kalian sedang mencari tubuh Hanzo Kalian udah pasti dipukulin sama Hanzo Pokoknya susah lah lawan Hanzo ini Walaupun sudah menemukan tubuh aslinya biasanya akan dijaga oleh timnya Mati-mati juga kalian Intinya jaga jarak aja kalau misalnya Apa tuh kalau misalnya Hanzo udah ultimate Kalian jaga jarak aja Kalau nggak langsung klik ke belakang Hero keempat counter Valentina adalah Saber Saber ini memiliki kemampuan yang bisa dengan mudah membunuh lawannya Hanya dengan menggunakan skill ultimate nya Selain itu skill 1 Saber juga memiliki jangkauan serangan yang sangat luas Yang bisa membuat Valentina kesulitan untuk mendekatinya Pokoknya Saber ini instant kill ya Gampang lah nggak bunuh Valentina maka Saber Hero kelima counter Valentina adalah Kagura Kagura ini memiliki kemampuan dengan serangan yang paling banyak Valentina akan langsung mati dengan combo dari Kagura Karena Kagura ini memiliki damage yang cukup besar Apalagi Kagura juga memiliki crowd control yang cukup menepetkan Jarak skill dari Kagura juga cukup jauh Akan sangat sulit untuk mendekat Jadi bisa dibilang Kagura ini nge-counter banget lah Walaupun Valentina ngambil ulti Kagura juga itu Kurang berguna banget lah dipakai ke Valentina Jadi Kagura ini bisa nge-counter Valentina Hero ke-6 counter Valentina adalah Gusion ya Gusion ini memiliki kemampuan berpindah tempat dengan sangat cepat ya Gusion juga memiliki damage yang cukup Eh lumayan lumayan besar Selain itu skillnya juga memiliki area yang sangat luas Valentina akan sangat sulit saat berhadapan dengan Gusion Karena akan dispam skill duluan Dan malah Valentina yang akan mati Menderita Hero ke-7 counter Valentina adalah Hellcard Hellcard memiliki kemampuan yang bisa menggelapkan map Habis itu tiba-tiba langsung datang dan langsung memberikan damage yang besar Valentina tidak ada waktu untuk kabur Karena akan terkena efek silence Yang dimana akan membuat Valentina tidak bisa menggunakan skill-skillnya Kalau udah kayak gini Valentina jadi kurang berguna Jadi kalau misalnya musuh kalian Hellcard Harus pinter-pinter nyari posisi ya Hero ke-8 counter Valentina adalah Poveus Poveus memiliki kemampuan yang bisa dengan mudah mengejar musuh Jika musuh nge-blink atau nge-charge Selain itu Selain dikejar musuh juga akan langsung ditumbuk dari atas Damagenya juga lumayan sakit lah Akan sulit melawan Poveus bagi Valentina Karena Valentina harus menggunakan combo skill-1 dan skill-2 Yang dimana combo tersebut harus nge-blink Jadi hero Poveus ini cukup merepotkan bagi Valentina Hero ke-9 counter Valentina adalah Kufra Kufra ini hampir sama kayak Poveus ya Bedanya jika kemampuan Poveus mengejar lawan Mengejar lawan yang nge-blink Kufra ini mencegah lawan yang nge-blink Jadi musuh yang nge-blink atau nge-charge Atau pelik Langsung digagalkan oleh skill-2 Kufra Ini akan sulit bagi Valentina untuk skill combo-1 dan skill-2 ya Untuk kabur juga susah Karena sudah pasti Kufra langsung nempelin Valentina Oke ini terakhir ya Hero ke-10 counter Valentina adalah Pranko Pranko ini memiliki kemampuan crowd control yang sangat mengerikan ya dari semua hero yang ada Gimana gak mengerikan Pas lo digigit Pas lo digigit Itu lo gak bisa ngapa-ngapain selama 1,8 detik Terus gak bisa dipurify juga Dan yang paling parah lagi pada saat lo digigit sama Pranko Lo udah pasti digabungin sama musuh gitu Yang udah pasti lo bakalan mati Intinya Pranko ini nge-selin lah Tapi walaupun Pranko bisa nge-counter Valentina Valentina juga bisa nge-counter Pranko juga dengan mengambil skill ultimate-nya Intinya ya siapa cepat Siapa cepat dia menang Intinya siapa yang gigit duluan dia yang menang Soalnya kan Kalau Valentina dapat Ulti Pranko tuh Dapat buat nge-geng Atau ngeculik Hyper musuh Menurut gue ini aja sih ya 10 hero terbaik counter Valentina Mobile Legends Buat yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bebas Next konten apa nih Sub indo by broth3rmax